Terus ini guys, lihat dong, ada teater USDT dong, ya aku ada USDT, kapan lagi kalian bisa main dengan USDT juga. Halo guys, kembali lagi di channel Thanos Week, channel. Nah, jadi di video kali ini, itu aku masih mau membahas lagi tentang dunia permainingan. Yes, bahas tentang mining lagi dong pastinya. Tapi, yang bikin beda dari video-video sebelumnya adalah coin-nya. Nah, coin yang aku mau membahas kali ini, yaitu coin yang betul-betul potensial, tapi bukan Ethereum dan Bitcoin lagi ya. Hah? Maksudnya apa? Bukannya Ethereum, Bitcoin, Ethereum klasik itu pun juga coin potensial ya? Nah, coin potensial di sini, itu adalah jenis coin-nya itu sendiri guys. Ya, intinya sama-sama memiliki prospek yang celah lah, kayak gitu sih. Contohnya adalah Binance. Yes, Binance adalah salah satu exchange terbesar di dunia. Ingat ya guys, di dunia bukan terbesar di Indonesia. Dan, menurut aku sih harganya masih mula banget sih. Kalau sekarang tanggal 22 Mei 2021, itu harga Binance itu masih sideways di harga 380 dolar. Ya, wajar sih, soalnya market kemarin tuh betul-betul crash. Semua coin, apalagi coin-coin micin pun juga jatuhnya lebih dari 50%. Tapi ya, balik lagi guys. Kalau dilihat dari tipeku, yaitu aku merupakan tipe investor yang jangka panjang. Jadi ya, why not gitu guys. Dan, ada lagi satu guys, yaitu YFI. Coin ini, itu selalu dibilang oleh anak-anak cryptocurrency sebagai kembaranya si Bitcoin. Karena guys, pada waktu itu, si YFI ini, dia itu pernah menembus all time high-nya melebihi dari si Bitcoin itu sendiri. Dan, harga keduanya sebelum market crash, itu keduanya mirip sih guys harganya. Kayak hampir 1 barik 1 gitu. Dan, yang terakhir, pasti kalian tahu ada yang merupakan tokennya dari Cardano. Itu bukan merupakan coin micin, ataupun coin yang suka dipompong oleh influencer terkenal. Dan, pastinya, ini tuh merupakan salah satu proyek yang paling aku suka selain Binance. Karena, proyeknya dia tuh betul-betul open-minded banget gitu sih guys. Selain itu guys, coin yang menurutku lagi hype-hype-nya di tahun 2021, itu adalah Uniswap. Dogecoin. Yes, siapa yang nggak tahu Dogecoin kan? Ada Tron, ada VeChain, ada Silica, dan masih banyak coin-coin potensial yang lain. Aduh, kok jadi maaf bahas crypto ya guys. Loh kak, itu bukanya coin-coin yang nggak bisa dimining ya? Apa kamu nggak salah? Wah, tepat sekali. Yes, karena videoku yang kemarin-kemarin, aku juga udah bahas kan. Coin-coin yang cuma bisa dimining yaitu Ethereum, Ethereum Classic, Ravencoin, dan beberapa coin yang menurut aku sih bukan coin potensial ya. Nah, sebelum itu, aku mau bahas satu software yang mungkin kalian udah familiar banget, yaitu NiceHash. Iya, NiceHash adalah salah satu pool mining yang kita bisa pakai dan menurut aku sih, user interface-nya itu yang paling fancy daripada pool-pool buy-nya. Nah, mining di NiceHash itu sama dengan kita mining di pool-pool konvensional ya guys. Dan, mining di NiceHash itu lebih tepatnya kita juga mining Ethereum itu sendiri guys. Cuma yang bikin beda ya, itu tadi cara dia bayarnya itu bukan pakai Ethereum, walaupun kita mining Ethereum ya. Tapi di NiceHash, dia ngebayar kita sebagai para miner itu dengan menggunakan si Bitcoin. Ya, mungkin cuma itu sih guys bedanya. Tapi konsep yang aku barusan ceritain ini nih, ini adalah konsep yang sama yang aku mau kasih tau ke kalian untuk mining coin-coin potensial. Nah, ya inti dari inti sendiri sih ya, kita sama-sama mining Ethereum, tapi coin-nya yang mau kita dapet itu sesuai dengan apa yang kita atur. Nih ya guys, pasti aku jaminin lagi di kolom komentar pasti ada yang kanya kayak gini. Kak, bukannya kalau kayak gitu, mending kita swipe aja ya coin yang kita punya. Contoh, aku ngambil contoh kita mau swipe ke BNP. Hmm, menurut aku sih gak salah ya guys, sistem kayak gini. Itu adalah betul, tapi itu adalah pemikiranku yang jadul. Kalian sadar gak sih guys, di pasar cryptocurrency itu semuanya harganya hampir mirip-mirip. Bitcoin naik, BNP naik, Ethereum naik, dan semua coin-coin yang dalam tanda kutip semuanya adalah poin potensial juga bakal ikutan naik. Nah, kalian bayangin juga deh, kalau misal harga Bitcoin turun, harga Binance pun juga turun. Dan sebaliknya. Nah, pertanyaan aku, emang kalian rela nukerin coin yang kalian punya sekarang waktu di harga terendahnya, kalian juga nukerin ke coin lain juga waktu di harga terendahnya? Kalau aku sih, hmm, gak kayak gitu ya kalau aku guys. Soalnya ya, jujur aku masih gak rela kalau kayak gitu kan. Makanya guys, dari sekian banyak GPU aku, aku pakai satu GPU aku buat tetap mining di NiceHash sehingga aku bisa dapet Bitcoin. Tapi guys, ingat ya, ini semua cuma masalah mindset. Kalian boleh twin-win, kalian boleh punya pendapat lain, dan semuanya gak ada yang salah, gak ada yang betul sih guys. Dan habis ini, aku mau memperkenalkan ke kalian pool yang aku sebut barusan. Yaitu pool dari unmindable.com. Cus! Nah guys, jadi soalnya aku kenalin kalian adalah unmindable miner. Ya, ini dia. Terus, kalian klik yang paling atas ini. Nah, disini kalian bisa lihat kan, koin sih itu betul-betul banyak coin-nya. Nah, kalau misalkan kalian muncul kayak gini, kalian tinggal klik yang ada di pojok kanan atas ini, yang change coin. Yes, nah ini dia guys. Lihat gitu, ada beberapa banyak coin potensial ada di sini. Contoh ada AAV, BitTorrent, terus ada Uniswap, terus ada YFI, yaitu kemarinnya Bitcoin, sama lagi ada Cardano. Lihat dong guys, Binance Coin juga ada di sini dong. Binance Coin, ada Atom, Bitcoin Gold, Desk, Dogecoin. Nah, kalian bayangin deh gimana perkembangan dari teknologi sekarang. Developer-developernya itu semua mengembangkan koin-koin potensial untuk bisa di mining. Wow, mantap banget. Terus ini guys, lihat dong ada Tether USDT dong, ya pura USDT. Kapan lagi kalian bisa mining USDT juga. Ya, meskipun USDT itu adalah stable coin, tapi yang suatu saat harganya juga bisa naik kok. Terus ada Ripple XRP juga ada di sini guys. Zilliqa, dan masih banyak koin potensial lainnya. Dan satu lagi ya guys, untuk kalian yang mau coba-coba mining pake pool, Kalian harus pastiin wallet yang kalian copy itu harus betul. Jadi, kemarin waktu di kolom komentar tuh ada yang tanya kayak gini. Bang, aku udah mainin satu minggu kok masih belum di cluster-cluster coin-nya. Ternyata guys, dia tuh salah alamat dong. Bayangin, dia tuh salah alamat. Jadi, kalian apa, mainnya satu minggu itu sia-sia dong. Nah, di sini tuh aku mau kasih tips ke kalian gimana cara copy wallet yang betul. Nah, di sini aku contohin pake Binance ya guys. Kalian langsung aja ketik Binance di sini. Terus, kalau misalnya kalian belum punya akun, kalian bisa login dan kalian bisa pakai kode referral aku ya. Nah, ini dia guys. Misal kalian mau mining koin, hmm, koin apa ya yang enak ya. Misal, kalian mau mining dogecoin yang lagi potensial sekarang kan. Dogecoin. Nah, kalian gak mau cukup Binance lagi. Terus, selanjutnya kalian harus peter wallet yang ada di sini. Dan ini aku juga udah buka. Terus, kalian tinggal mau cari koin apa yang menurut kalian potensial. Terus, kita ketik search koin dari si doge. Nah, ini dia guys. Ini ada dogecoin dan kalian bisa ketik deposit. Ingin ya, deposit bukan withdraw. Klik deposit. Ini adalah address yang kalian harus copy. Nah, kalian copy-nya. Itu kalian jangan copy yang langsung kalian drop and twist kayak gini ya guys. Jangan. Kalian harus ketik ini aja. Kopi address langsung klik ini. Untuk meminimalisir kesalahan atau human error. Nah, selesai kalian copy. Kalian masuk ke website yang kaji ini lagi. Setelah yang klik dogecoin. Dan ini dia. Your doge address. Terus, kalian tinggal copy paste di sini. Dan search. Nah, ini guys. Balance di sini. Ini adalah uang yang udah berhasil kalian mining. Dan ini otomatis akan masuk ke dompet kalian. Kalau misal udah dapet 30 doge. Dan ya mungkin segitu aja sih guys. Untuk lebih jelasnya gimana cara mining dogecoin. Binance coin. Silica coin. Cardano coin. Dan lain sebagainya. Mungkin aku bikin di video terpisah ya guys. Karena ini mungkin udah lumayan lama. Supaya aku bisa enak gitu dilihatin ke kalian. Gimana caranya bisa mining di coin-coin potensial ini. Nah guys. Mungkin cukup sekian dulu. Video aku bisa bikin pada kesempatan kali ini. Dan semoga ini bermanfaat buat kalian ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax